Halo co-friends, disini kita punya soal simpangan rata-rata pada data berikut ini adalah untuk mencari simpangan rata-rata kita memerlukan informasi mengenai rata-ratanya yang rumusnya adalah sebagai berikut kemudian untuk simpangan rata-rata sendiri rumusnya adalah seperti ini dimana XI disini adalah nilai tengah dari setiap kelas yang ada untuk mempermudahnya kita buat dulu disini tabelnya kemudian dari sini kita akan mencari nilai dari XI yaitu nilai tengah dari setiap kelas nah disini pada kelas pertama 41-43 nilai tengahnya itu adalah kita bisa cari dengan cara 41 ditambah 43 dibagi dengan 2 yang mana nilainya adalah 42 kemudian dengan proses yang serupa maka ini nilai tengahnya adalah 45 kemudian 48 kemudian 51 dan 54 nah selanjutnya untuk mencari rata-rata kita juga perlu nilai dari XI dikali FE dimana FE itu adalah frekuensi dari masing-masing kelas nah sekarang XI dikali dengan FE ini nilainya adalah berarti 42 dikali 6 nilainya 252 45 dikali 2 90 dan seterusnya kita dapatkan disini 144 kemudian 204 dan 270 nah ini kalau kita jumlahkan nilainya adalah 960 begitu pula untuk yang frekuensi kalau kita jumlahkan nilainya adalah 20 berarti disini rata-ratanya itu X bar nya itu sama dengan sigma dari XI dikali FE berarti 960 dibagi dengan 20 dan ini nilainya adalah 48 kita sudah dapatkan rata-ratanya berarti sekarang kita bisa mencari nilai simpangan rata-rata nah untuk simpangan rata-rata kita akan cari yang ini terlebih dahulu XI dikurangi dengan X bar lalu kita mutlakkan berarti XI dikurangi X bar maka ini artinya 42 kita kurangi dengan 48 lalu kita kasih mutlak artinya 42 kurang 48 itu adalah minus 6 kita mutlakkan menjadi 6 begitu pula seterusnya disini adalah 3 disini 0 disini 3 disini 6 lagi lalu kita kalikan dengan FE berarti FE dikali dengan mutlak XI dikurangi X bar ini 36 kemudian ada 6 0 12 dan 30 ini kalau kita jumlahkan nilainya adalah 84 sehingga simpangan rata-ratanya itu sama dengan 84 dibagi dengan 20 ini nilainya sama dengan 4,2 dan dalam satuan kilogram sehingga jawabannya adalah yang D sampai jumpa pada soal-soal berikutnya selamat menikmati